Tak ada niat menemui baby Azam usai digugat cerai, sikap Sule bikin Natali kecewa. Digugat cerai Natali Holzer terkuat sikap Sule ke putra bungsunya, Azam Adrian Sahsutisna. Natali Holzer mengatakan jika ia tak pernah dihubungi oleh Sule semenjak pergi dari rumah. Menurut wanita 30 tahun itu, Sule hanya menghubunginya ketika hanya ingin video call dengan baby Azam. Dari pihak sana sih selama keluar gak ada kontek, ujarnya di kanal Youtube UyakuyaTV. Paling kontekannya video call sama Azam, kontekannya ke aku, Assalamualaikum boleh video call Azam? Boleh yaudah. Ujar Natali Natali Holzer menambahkan, Sule tak pernah menanyakan kabarnya. Hal tersebut membuat Natali Holzer menganggap Sule tak melakukan upaya apapun untuk rujuk dengannya. Enggak ada, bukan geng Sisi lebih kecapek, kata Natali Holzer. Natali Holzer lalu menyebut Sule tak pernah menjenguk Azam Adrian Sahsutisna. Kang Sule pernah datang untuk menengok Azam, ujar Uyakuya selaku host. Hal itu, Natali Holzer hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hal tersebut menandakan bahwa Sule tak pernah datang selama ia pergi dari rumah. Kemudian Natali Holzer menyebut Sule tengah disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga belum sempat untuk menjenguk anaknya. Sibuk kali, ujar Natali Holzer. Selama ini Natali Holzer tak pernah berniat untuk memisahkan Azam dengan Sule. Natali Holzer telah mempersilahkan Sule untuk menjenguk Azam kapanpun. Aku bilang kalau mau main silahkan ke sini, ujar Natali Holzer. Natali mengaku komunikasinya dengan keluarga Sule tidak berjalan dengan lancar. Nggak ada komunikasi, bisa jadi seperti itu, ujar Natali Holzer. Namun Natali tak pernah menutup pintu untuk keluarga Sule. Ia mengaku akan selalu terbuka untuk membahas permasalahan rumah tangganya dengan Sule. Welcome, ujar Natali Holzer. Ketika ditanya soal rasa cintanya, kepada Sule, Natali tampak menahan tangis. Ya, pada saat itu ya, ucap Natali. Kalau cinta ya pasti cinta, kalau sayang ya pasti sayang. Kalau nggak cinta, nggak sayang, nggak mungkin ada Azam. Imbuhnya. Masih menahan air mata, Natali mengaku menyerah menghadapi Sule. Ia memastikan keretakan rumah tangganya tak disebabkan oleh orang ketiga. Aku menyerah, Kang Sule, ya sudah gitu. Beber, Natali. Nggak, minta maaf ke aku, ya nggak apa-apa. Aku juga banyak salah, aku juga pasti minta maaf. Bagi aku, nggak akan rujuk tandasnya.